Oke, selamat pagi Selamat sejahtera buat agama yang lain Assalamualaikum untuk yang agama Islam Kita kedatangan Kedatangan Bit FI Bit FI Stateralus Stateralus dengan keluhan Lek kena udang nyendat mas ya Kena udang nyendat Jarak jauh lampunya milih nyala Lampunya banggi nyala ya Lampunya kapal Jarak jauh lampu kapal nyala Kalau hujan-hujan Kalau hujan-hujan Kadang keluar berbet-berbetnya Udah diteliti kawannya tutup busi bagus Nah tutup busi bagus Itu busi bagus Sejarah yang terpantau Oke Oke kalian ya Sejarah yang terpantau Mari kita lihat sejenak Kita skip dulu Sejarah Membaca kode kerusakan Sejarah yang terjadi 21 Strip 1 O2 sensor Berarti 21 strip 1 Itu berarti artinya O2 sensor sedang terputus Putus kawan Oke Kita kembali masuk ke data Dan kita lihat memang Memang putus kawan Ini Putus tadi Sudah Tadi Untuk yang ini Tidak putus Yang kesini Tidak putus Yang disini Yang disini Putus Oke Terbaca Kalau putus itu Pasti terbaca 3,8 42 Atau 3,7 Ya Terus Hubungannya apa Nah Hubungannya apa Dengan Ini Menyala Paks waktu panas Begini kawan ya Saya jelaskan Sedikit Saya jelaskan Tentang U2 sensor Pada Bit 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 ESP itu Kode Mil 21 Atau Kode Kerusakan Sensor Oxygin itu Akan Muncul Hanya Jika Sensor itu Hanya Jika Terdeteksi Pada suhu 100 derajat Berarti Sampai kan Pas ngebrut Mas ya Nah Pas Waktu banter Baru Ini nyala Terus Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Terus Berbetet Dari mana Mas Nah Ini Ini yang Sering Saya sampaikan Berkali-kali Di Youtube Youtube Saya Walaupun Tidak secara Detail Tapi Sering Saya sampaikan Termasuk Tentang Fenomena Berbet Satu hal Yang harus Sampai Pahami Sensor Oksigen Itu Dibaca Melalui Penguat Dan itu Sangat Sensitive Sampai Simak Ini Mohon Untuk Berpikir Kawan-kawan Berpikir Sampai Kalau tidak Percaya Silahkan Dibuktikan Ini Ini kan Kabel Yang putus Kawan Ini Kabel Sensor Oksigen Yang soket Yang putus Tadi Sebentar Yang sini Yang putus Ini Kan putusannya Ini Lah Kan putusannya Itu kan Lah Itu putus Kondisi Begitu Saat Hujan-hujan Ini Akan Terkena Air Dan Bensin Dan Air Itu Dan Bodi Bisa Sebagai Konduktor Bisa Sebagai Penghantar Walaupun Sangat Kecil Kok Bisa Berarti Ya Karena Di dalam ECU Ada Rangkaian OPN Rangkaian Penguati Sampai Amati Ini Saya Mewakili Air Oke Saya Mewakili Air Ini Mohon Diamati Ini Kejadian Yang Sangat Sering Terjadi Pada Saya Ini Ini Saya Untuk Kemen Lihat Apa Yang Terjadi Tegangan Sensor Turun Ini Ini Padahal Saya Nah Sama Lihat Sama Lihat Kalau Ini Bergerak Bergerak Begini Mas Ini Motor Mati Mas Motor Mati Saya Tidak Percaya Teman Lihat Ini Motor Mati Tidak Hidup Motor Mati Taman Lihat O2 Sensor Selama Ini Saya Enggak Ngungkap Itu Enggak Pernah Saya Kasih Enggak Saya Pernah Videokan Itu Saya Ajak Kawan Kawan Untuk Berpikir Ini Barang Yang Sensitive Mas Kerja O2 Sensor Kerja O2 Sensor Ini Adalah 0 Sampai 1 0 Sampai 1 Ini 0 Sampai 1 Mana Kala Bagusnya Ada Di antara Sini Dua Garis Sini Mana Kala Itu Terjadi Kebocoran Kebocoran Pada Kabel O2 Sensor Kabel O2 Sensor Ini Bocor Ini Saya Lihat Lihat Padahal Motor Ini Tidak Bergerak Voltase Itu Sangat Sedikit Dan Sangat Dipakai Sebagai Acuan Bull Trim Sebagai Acuan Bull Bull Trim Kegiatan ECU Untuk Menambah Atau Mengurangi Debit BPM Berdasarkan Kebutuhan Kebutuhannya Tau Dari Dari Bacaan Sensor O2 Sensor Dari Bacaan Hasil Pembakaran Karena Hasil Pembakaran Itu Bacaannya Tertipu Di Tengah Jalan Tercegat Di Tengah Jalan Atau Kenapa Pokoknya Tidak Sesuai Dengan Yang Sesungguhnya Bahaya Itu Karena Kabel Bocor Dan Atau Dan Lain Sebagainya Kabel Putus Yang Terkoneksi Seperti Itu Tadi Kan Kena Air Berarti Kan Jad Pasti Berubah Karena Terkonduksi Dengan Dengan Bodi Karena Terkonduksi Dengan Bodi Maka Full Trim Akan Berubah Jadi Apa Yang Terjadi Oke Saya Akan Ke Belakang Yang Terjadi Yang Terjadi Motor Akan Memberikan Penambahan Dan Pengurangan BBM Tidak Sesuai Dengan Porsinya Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Realnya Oke Ibarat Sniper Samean Membidik Motor Merah Itu Nah Dari Jarak Jauh Ada Informan Anda Di Sebelah Samean Anda Mengatakan Tolong Belokkan Ke Kanan Sedikit Karena Arak Dari Arak Angin Dari Kiri Sangat Kenceng Padahal Tidak Ada Arak Angin Apa Yang Terjadi Liar Keputusan Daripada Sniper Adalah Tidak Tepat Sesuai Sasaran Gitu Jadi Kok Samean Pernah Mendapatkan Sesuatu Ini Bagus Ini Bagus Ini Bagus Semua Bagus Kok Kembali Bermasalah Ada Satu Yang Samean Lupakan Ada Satu Yang Samean Lupakan Lihat O2 Kebocoran O2 Sensor Kadang Terjadi Tidak Pada Waktu Anda Mengamati Dengan Scanner Mungkin Karena Air Kabel Bocor Ini Sering Saya Tekankan Lagi Ini Sering Terjadi Pada Saya Dan Ketemunya Pasti Karena Karena Kabel Kabel O2 Sensor Bocor Di Tengah Jalan Terkoneksi Via Air Terkoneksi Via Lem Lembab Oke Untuk Kawan-kawan Semoga Apa yang Saya Sampaikan Ini Menjadi Sebuah Ilmu Menjadi Sebuah Pengetahuan Dan Bermanfaat Bagi Bagi Kawan-kawan Terakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati